Lebih baik merek minyak babi isi minyak ontah ketimbang merek minyak ontah isinya minyak babi. Yang lebih bagus lagi, isi dan mereknya selamat. Saya pada hari ini ditugaskan, diminta untuk memberi sedikit tosia. Tentu kalau suruh tosia, kan saya tosia apa yang ada dalam kepala saya. Yang ingin melihat Pertemuan hari ini adalah berangkat daripada keprihatinan. Dari banyak keprihatinan dalam hal yang berkaitan dengan demokrasi dan kontestasi politik. Saya mohon maaf untuk pribadi. Untuk hari ini belum tertarik berbicara kemenangan. Kalau kemenangan itu bukan keadilan yang dimenangkan. Bukan makruf dan kebaikan yang menjadi menang. Pakan kerja menang. Masuk ke dunia politik itu masuk kepada sebuah rimbah yang penuh godaan dan tantangan. Bagaikan ombak. Bagaikan badai. Badainya dua nama. Satu godaan, dua tantangan. Uronyung. Dalam sebuah fenomena. Di mana umat Islam adalah generasi yang sedang berada di era demokrasi. Bermasalah jiwa. Pertama, di dalam setiap kontestasi politik itu mengabdit perpecahan dan permusuhan antar umat Islam. Terima kasih kerana menonton. Demokrasi sudah menjadi konsensus dunia. Kita tidak bisa hidup dari. PR pas hadir. Bagaimana hadir mengedukasi umat bahwa pesta demokrasi bukan ajang permusuhan. Kapan itu bisa? Apabila pelaku pelukku politik adalah umat Nabi Muhammad. Perbedaan-perbedaan antar umatku itu rahmat. Tapi umatku, kalau bukan umatku jadi azab. Perbedaan adalah permusuhan. Kita tidak mampu menjadikan perbedaan-perbedaan saling memperkuat. Tetapi perbedaannya itu saling menghancurkan. Semuanya harus oleh umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Mereka yang sukses iman, sukses akhlak dan adab seperti Habib yang dikatakan tadi. Dalam perjalanan politik, kita akan selalu mengkomunikasikan dan berkomunikasi. Dan selalu ada interaksi. Tanpa akhlak, tanpa etika, dia berubah menjadi permusuhan dan perkecahan. Makapah hadir ajarkan umat, baik dia politisi, baik dia rakyat. Bagaimana beretika di dalam politik. Semoga kontestasi politik, perbedaan politik, Bukan penyebab, hanya sebab dan yang mempakaikan. Mendendam. Macam mana? Itu contohkanlah. Yang baik, Mencara betul. Politik selesai, musuhnya selesai. Dendam tinggal. Olehnya, politik selesai, dosa pun wakirat. Yang anak selesai, selesai pun wakirat. Pakin dama lantraka, dosa politik lelaki zaman. Habib hari kumupat, habib hari kumupat, namimah, hok dan sebagainya. Man, kibang zaman, nak menang politik, nak menempat kursi, kursi anak, menempat kursi lantraka. Pak minta-minta kursi, nak ada yang? Kenapa lupa kursi lantraka? Tak begitu orang muslim berpolitik. Maka, kehadiran PAS, nilai bimbingan dan edukasi kepada umat itu hal yang terpenting. Sehingga tidak mencoreng nama pesepuh kita dan para ulama. Tapi punya salah-salah, merek minyak babi isi minyak orta, ketimbang merek minyak orta isinya minyak babi. Yang lebih bagus lagi, isi dan mereknya selamat. Tidak menyesatkan. Yang beramah. Orangnya, anak itu sebenarnya itu introspeksi diri. Interprestasi sendiri. Dan, orang duduk-duuk dengan ayah ceturung. Yang beratnya, kenyang orang ini. Salah-salah kemah dia. Tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas dan integritas. Lewat instrumen demokrasi. Ini menjadi masalah. Bahkan, karena demokrasi itu yang menangnya, siapa yang menang kuantitas, bukan menang kualitas. One man, one foot. Kahek, terpakai kepiah, terpakai curban, tetap satu ikhira suara. Udah, nasi petu, anak kepiah, satu tit. Orang bisu juga satu suara. Kalau kuantitas banyak mengalahkan kualitas, maka tidak akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpinnya. Maka, tantangan Islam, bagaimana membuat umatnya, umat yang berkualitas, artinya, berbanyak kuantitas yang berkualitas. wali tak? Makan kemah je. Hoyang lejuk. Di mana nak berak, mak? Dan nak robah air dia. maka itu, PR. Pakan, kurang ini, yang kalau pernah mengkahwin, untuk pilih lakujih sebagai pemimpin, yang hak wali mujibir. Hanya pilih Pak Raui. Taklah pilih itu. Pakai hudung yang pengalaman pilih. Hanya pilih, tak keroi, baik fikir jenya, dunia bagaikan syurga, tiba-tiba dunia bagaikan rakyat. Kenapa kan? Salah pilih pemimpin. Akhirnya, minta ota, jangankan pemimpin yang ada-ada, pemimpin yang gampung, pilih hudung-gampung. Dudu, boleh pilih, kaya berkasa lah. Kecil boleh pilih. Kepang pakecil orang yang tengah kuduk petera ke. Pakai, taklah aku pilih rakyat. Jadi, petera kecil, petera kecil. Pakai, urung-gampung, anak-anak pernah, kira-kira pilih pemimpin. Orang Islam, bagaimana kita pemimpin? Ini anak-anak edukasi. Anak-anak sampaikan. Akhirnya, generasi muslim yang ada di negeri-negeri muslim, mereka tidak punya pemimpin. Dalam arti yang benar. Apa kemudian, mahu salah-salahkan pemimpin? Eh, orang yang kakai pilih pun salah ke? Yang salah, orang pilih. Mana siapa pilih orang pilih? Kenapa? Haa, yang kita yang nanya, lemah. Siapa putih sebalik? Tidak ada majlis taklim, jodoh. Majlis taklim. Dia semayang lepas putih. Makarat lepas berit. Wah, tengok politik. Saya salah. Pakai. Saya tidak perlu. ini PR bagaimana mengedukasi umat mereka melahirkan pemimpin-pemimpinnya di semua tingkat sehingga masa depan dunia bagus, masa depan akhirat juga selamat bahagia yang kedua dan persoalan yang kedua yang ke-le hari ini para sebuah kita ingin melahirkan mengajak kita untuk berpolitik kalau berbicara kemenangan itu penting setiap kontestasi politik tak boleh-tabih nak menang insyaAllah tak boleh nak menang tak boleh nak menang yang baik nak menang tak boleh nak menang nak yang menang pinah yang talu yang menjadi masalah setiap kemenangan belum tentu yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan setiap kekalahan belum tentu yang kalah itu kezaliman dan keterturukan kalau hanya sekedar menang itu bukan sesuatu yang rumit tak ada kita orang lain juga bisa menang yang baik yang kosong adalah kekuatan menegakkan keadilan kenapa ada sebuah penyakit salah satunya yang paling utama apa yang dikatakan oleh Sadina Ali tamak penghalang tegaknya hak keadilan adalah hak kejujuran adalah hak kesejahteraan adalah hak tetapi teracuni oleh keserakahan dan ketamakan tanya-tanya yang kadang mempunyai politik puha wat puha yang jauh belang ini hak tak jauh belang rithat pulak-pulak tadi kadang-kadang lebuli baru tako 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 gede anak lham kedira kadang-kadang ada teman koror di koritiko nyepas kenal jangan berbicara keadilan jangan berbicara perbaikan semuanya nilai-nilai idealis itu akan hancur berhadapan dengan keserakahan hari ini kalau mau memperbaiki buang racun yang menghancurkan itu jangan ada ketamakan di sana saya kan lomba yang saya denali ronyo membayang asai katamu politik tengku membayang ngejubah uleh uleh yang tengku kagam minta tumpuk nge dampuk apa sakit apa yang dia laulah yang nak dua poin tampuk tumpuk 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 kekuasaan tumpuk ya bercari lebih baik uzlah ketimbang mukhalata kalau itu niat ibu muhazali kali pukut bab muzlah bab mukhalata kapan kita bergabung kapan kita menginsulasi diri untuk menyelamatkan masa depan abadi dunia dan akhirat lahirkan konsep perpolitikan adalah perjalanan kesyorkan kalau hari ini politik itu kotor ayuk bersihkan bukan mengotori diri eh berhasil tunggu eh tunggu hanya niat tanya orang mana ada yang yang es yang yang enak yang salah yang es yang baik kembali kembali yang tidak ia hidup baik yang soal ngurup sikoh jarawan menduk habis mentiti urung jarawan lalui jarawan bayi urung mentang gesa jarawan mensambung rugon apa ini kena fikir kena pindang cariak dari masa Rasulullah kena kelekat sabat ini kena kelekat daripada sana kena kena kelekat sabat Rasulullah Islam itu universal cocok di semua waktu dia ke semayang dia semayang yang dia semayang tidak mana yang saya ingin saya ingin falar saya ingin air semayang yang baik adalah semayang saya ingin air semayang Yang baik anak temayang Apakah anak temayang Hai kudua ke Ini yang baik Tidak eh Yang temayang benar Hari ini tantangan besar Di saat umat tidak teredukasi Tentang politik secara baik Itu akan jadi fitnah Bagi politik Nyoni ingat Han seyik menganggap niat Han seyik menganggap buat Menyodi persepsi buruk Habis Bagaimana bekerja Menyelamatkan kebaikan itu Lewat menyelamatkan Persepsi yang benar Tentang kebaikan itu Itu butuh strategi Itu butuh langkah Tidak cukup dengan husnun niat Faksadus suluk Nyipah Tapi Cara Nama Ketika Ketika Kitab Ahmad Husnun niat Faksadus suluk Niat Jiroh Cara Nama Ketika Ureng mumang Karena darah tinggi Gejuk ubat Ubat darah rendah Alasan mumang Mengejuk tu Bawa kupik Bawa mana Ketruk 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 Maman Maman Pule mumang Ketruk Tanya mumang Pemang 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 Darah rendah Pemang Darah tinggi Ini Masalah Maka Lepaskan Belenggu Belenggu Kebodohan Untuk masuk Dalam dunia Politik Kebodohan Politik Dilepaskan Belenggu Kalau tidak Sama dengan Melempar Anak Kedalam Laut Kaki Dan tangan Terikat Tidak bisa Berenang Hati-hati Tenggelam Maka Tingkatkan Kecerdasan Tingkatkan Kemampuan InsyaAllah Kita bisa Lewat Kebersamaan Jangan Jadikan Politik Sumber Dan Curnia Kesatuan Dan Kebersamaan Maka Lahirkan Politik Paradigma Baru Sebagai Respon Dan Jawaban Untuk Solusi Dari Persoalan Yang kita Keluhkan Sekarang Dan Masa Lalu Jadi Tanyu Hadir Bukan Untuk Menghancurkan Siapa-siapa Tetapi Untuk Sebuah Perbaikan Siapa Yang Mau Baik Itu Teman Kita Kita Tidak Memusuhi Orang Yang Tidak Baik Tapi Kita Musuhi Ketidak Baikannya Orang Yang Bukan Musuh Akai Saya 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 Tadi Gampang Rasulullah Sudah Mengejarkan Etika Berdakwah Etika Berkomunikasi Etika Pergaulan Semuanya Sudah Ada Etika Artinya Mari Kita Sufi Di Dalam Berpolitik Saya Bersama Saya 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 Merempak Kursi Saya 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 Merempak Kursi DPS Saya Merempak Kursi Jabatan Bupati Gubernur Tapi Merempak Kursi Jum Persaingan tetap ada Lelah tetap ada Tapi kita konsep iman Konsep akhlak, konsep etika Dalam persaingan lelah Tetapi lelah kita Punya harapan Yang tidak ada harapan pada orang lain Yaitu Syurga menunggu di sana Maka Mengintegrasikan nilai-nilai iman Dan akhlak Di dalam semua lini kehidupan Dan yang terpenting Di dalam perpolitikan Itu hal yang mendesak Karena Ketidakadilan dan kezaliman Tidak hadirnya pemimpin-pemimpin Tidak lepas Daripada paradigma politik Yang belum berubah Terperbaiki Artinya Hari ini bukan hari bereforia Terlalu pagi untuk tersenyum Banyak tantangan ke depan Umat menunggu perbaikan Tengku hadir Semuanya Jadi Kudek kelempok Kedera-kedera Tetapi Kita hadir Untuk manfaat kepada manusia yang lain Itulah yang diperintahkan oleh agama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh